Intro Finkomodo adalah mobil bagi buatan Indonesia yang diproduksi oleh PT Finkomodo Teknologi Mobil komodo menyesar pasar rekreasi dan pariwisata berbeda dengan mobil kebanyakan yang menyesar pasar kendaraan komersial Finkomodo adalah mobil yang paling sukses diantara mobil produksi anggota Asia Nusa Asosiasi Industri Automotif Nusantara Sampai tahun 2017 hanya PT FKT lah anggota Asia Nusa yang tetap berdiri dan memproduksi mobil Oleh produksinya komodo disebut sebagai kendaraan berjenis cruiser Penjelajah, yaitu kendaraan off-road non-konvensional yang digunakan pada medan daerah pegunungan dan dataran dalam kondisi jalanan aspal Tanah, batu, dan berlumpur Finkomodo dirancang agar memiliki perawatan yang mudah dengan dukungan spare park yang dapat ditemukan di pasaran Finkomodo dirancang oleh mantan insinyur IPTN, Ibnu Susilo sehingga memiliki bobot yang ringan tetapi dapat membawa muatan yang cukup berat Sebelum diluncurkan, PT FKT terlebih dahulu membuat 4 buah prototipe Dimulai dari prototipe pertama dan kedua menggunakan mesin 2 tak yang berkapasitas 180 cc Keduanya menggunakan transmisi manual dengan 3 kecepatan Prototipe pertama dirancang single seat sedangkan prototipe kedua komodo dirancang double seat Prototipe pertama dan kedua memiliki torsi sebesar 1,19 kem atau 3 ribur 11,7 nanometer atau 3 ribur Serta kapasitas tangki yang bisa memuat bensin sebanyak 15 liter Kedua prototipe ini memiliki kapasitas oli sebesar 0,3 liter Serta menggunakan rangka tubular seamless dan bagasi Prototipe ketiga dan keempat menggunakan mesin berkapasitas 250 cc 4 tak Mobil prototipe ini memiliki torsi 17,6 nanometer per 5.500 soh Kapasitas tangki bertambah 5 liter menjadi 20 liter Mesin yang digunakan pada prototipe ketiga menggunakan transmisi otomatis Yang terdiri dari high speed, low speed, netral, dan mundur Sedangkan prototipe keempat menggunakan mesin CVT otomatis Maju, netral, dan mundur Kapasitas oli yang digunakan adalah 1,2 liter Generasi pertama dan kedua memiliki berat kosong sebesar 250 kg Sedangkan generasi ketiga dan keempat memiliki berat kosong sebesar 320 kg Langkah yang digunakan pada generasi keempat adalah rangka tubular tanpa bagasi Satu prototipe yang keempat adalah yang sekarang diproduksi dengan nama Komodo KD-250 AT Kendaraan ini dirancang untuk melakukan berbagai macam keperluan Generasi pertama dimulai dari riset tahun 2006 Yang menghasilkan prototipe 1 dengan 1 tempat duduk Lalu disempurnakan dengan prototipe 2 yang sudah menggunakan 2 tempat duduk namun Masih bermesin sama 180 cc Prototipe ketiga sudah menggunakan mesin baru 250 cc Prototipe yang keempat akhirnya diproduksi massal dengan nama Komodo KD-250 AT Seperti Terima kasih.